Pencarian dilakukan tim SAR dengan menyisir aliran sungar di desa Kabuyutan, desa Sengon, Kabupaten Berbes, Rabu Sore. Bisa dilihat ini meski dibantu peluang warga, dua santri yang diduga tenggelam di sungai sedalam 3 meter ini belum juga ditemukan. Bayu dan Sapman, siswa MTS Albu Khori Sengon, keduanya berusia 13 tahun, mereka hilang terbawa arus sungai Rabu Pagi. Saat itu kedua korban berenang di sungai usai mengikuti kegiatan olahraga bersama 13 santri lainnya. Setelah sempat dihentikan karena memang hujan deras, pagi ini pencarian kembali dilakukan.